Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Rekan-rekan mahasiswa dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Dan insyaallah hari ini kita akan Memasuki materi selanjutnya Yaitu tentang perencanaan dan pengembangan karir Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini Mari sama-sama kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Setuai dengan pertemuan kita Yaitu tentang perencanaan dan pengembangan karir Tentunya rekan-rekan selalu mendengar istilah perencanaan Perencanaan itu tentu bisa kita artikan sebagai sebuah persiapan Untuk melaksanakan hal-hal yang kita inginkan Terutama dalam menjalin ataupun Mempersiapkan karir Ataupun profesi kita ke depannya Makanya hari ini materi tentang perencanaan dan pengembangan karir Nah untuk slide selanjutnya Di sini ada result oriented government Di mana ada dua kalimat yang tentunya menjadi sebuah pertanyaan untuk kita What are we doing the right thing Atau apakah kita melakukan sesuatu yang benar Dan are we doing the thing right Apakah kita melakukan sesuatu dengan cara yang benar Nah tentunya ini merupakan dua pertanyaan yang harus kita jawab Kita jawab dalam diri kita dulu saja Gak apa-apa ya Karena intinya berkaitan dengan kita itu sudah melakukan apa Dan apakah caranya sudah melakukan itu dengan benar Untuk slide selanjutnya Kita lihat dalam pasal 4 undang-undang nomor 5 tahun 2014 Tentang nilai dasar ASN Ada 8 poin di sini Di mana ada yang pertama setia dan mempertahankan undang-undang 1945 Serta pemerintahan yang sah Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik Serta memberikan layanan kepada publik secara jujur Tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna Berhasil guna dan santun Nah selanjutnya Di sini ada bagian tentang pengembangan karir Di mana ada dua unsur Yang pertama unsur individu dan institusional Kita lihat untuk unsur individu ini Perencanaan karir Yang pertama pilihan bersifat jabatan Yang kedua pilihan organisasional Yang ketiga pilihan penugasan pekerjaan Dan yang keempat pilihan pengembangan diri Sedangkan yang institusional Ada manajemen karir Yang pertama rekrutmen dan seleksi Ada lokasi sumber daya manusia Ada penilaian dan evaluasi Serta pelatihan dan pengembangan Pengertian karir sendiri Karir bisa mengartikan Karir itu merupakan Keseluruhan jabatan yang dipegang Seseorang dalam masa kerjanya Nah kalau menurut Aryanja Karir adalah keseluruhan jabatan Pekerjaan posisi yang Dapat didukti seseorang selama Kehidupan kerjanya dalam organisasi Atau dalam beberapa organisasi Ini konsep dasar Perencanaan karir Menurut Werder dan Davies Tahun 2000 Tahun 2000 ya Ada karir pet Karir goals Ada karir planning Dan karir development Ada perencanaan karir Menurut Simamora Adalah upaya individu Untuk mengidentifikasi Dan mengambil langkah yang tepat Untuk mencapai tujuan karirnya Nah ini nanti selebihnya Bisa rekan-rekan baca sendiri ya Untuk selanjutnya Pengembangan karir menurut Mondi Masih sama ya Menurut pendapat para ahli Pengembangan karir Meliputi aktivitas-aktivitas Untuk mempersiapkan Seorang individu Pada kemajuan jalur karir Yang direncanakan Nah jadi secara umum Proses pengembangan karir itu Dimulai dengan Mengevaluasi kinerja pegawai Melalui penilaian kinerja Dan dari penilaian kinerja Kita mendapatkan Masukan yang menggambarkan Profil kemampuan pegawai Baik potensinya Maupun kinerja aktual Nah kita lihat juga Disini ada lima ya Pengembangan karir yang dilaksanakan Dan dikembangkan Pada SDM aparatur Yang pertama Yaitu tentunya Tentang pembinaan karir Yang kedua Pelaksanaan prestasi kerja Ketiga Kenaikan pangkat Keempat Mutasi jabatan Dan yang kelima Ada promosi Jabatan tentunya ya Untuk slide selanjutnya Ada hal-hal penting Dalam pengembangan karir Yang perlu Tentunya kita pahami Yang pertama Kesempatan untuk melakukan hal yang menyenangkan Kedua Kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berharga Ketiga Kesempatan untuk mempelajari hal-hal baru Kesempatan untuk mengembangkan kecakapan Atau kemampuan Untuk yang terakhir Atau yang keempat Nah disini juga Rekan-rekan semua Ada model pengembangan karir Berdasarkan PP nomor 100 tahun 2000 Tentang pengangkatan PNS Dalam jabatan struktural mencakup Nah cakupannya Kita bisa lihat modelnya ya Ada Tujuh disini ya Yang tentunya bisa kita jadikan Sebagai referensi bahan pembelajaran Nah untuk yang selanjutnya Peran dalam pengembangan karir Pengembangan karir dapat dilakukan Dengan mengikuti kursus-kursus Belajar sendiri atau mandiri Yaitu pengembangan karir Dapat dilakukan secara pribadi Didukung oleh bagian kepegawaian Dan didukung oleh pimpinan Contoh untuk Melanjutkan studi Ada izin Ijin belajar ya Kalau gak salah yang dikeluarkan Oleh perusahaan Sebagai bukti dukungan Nah secara pribadi Dengan cara memperbaiki Resensi kerja Menampilkan diri Karir Ambil karir yang cocok Lawyer terhadap organisasi Minta bantuan orang lain Untuk menjadi mentor Menjadi key subordinate Dan mengikuti program pengembangan Nah rekan-rekan semua Ini juga ada gambar Tentang jabatan Aparatus penegara Sesuai undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Ini bisa rekan-rekan Pelajari lebih dalam Tentunya ya Dan kita akan bertemu Di mata kuliah Yang akan dijelaskan Lebih Luas lagi tentunya Mudah-mudahan ini sudah Cukup ya Dalam pertemuan kita Kali ini Semoga bermanfaat Rekan-rekan semua Dan rekan-rekan bisa Mengikuti mata kuliah Hingga selesai dengan nilai yang Baik tentunya Nantinya ya Akhir kata Saya ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!